Intro Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis 11 Januari 2024 adalah Kamis Pekan Biasa pertama. Bahan Renungan mengadu dari Injil Markus bab 1 ayat 40-45 dengan tema Memberi keleluasaan bagi Tuhan untuk mewujudkan kehendaknya. Beberapa tahun silam, saya mendapat tamu seorang ibu yang berkonsultasi kepada saya. Ia menghadapi masalah berat dalam keluarganya. Mendengar semua keluh kesah yang dihadapinya, saya pun ingin membantu dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang barangkali berguna baginya. Namun sayang, tidak ada kesempatan bagi saya untuk menyampaikannya. Hampir 2 jam waktu yang tersedia digunakannya untuk mengungkapkan berbagai macam keluh kesah tanpa memberi kesempatan bagi saya untuk berbicara sedikitpun. Sungguh, tidak ada keleluasaan bagi saya selain hanya mendengarkan keluh kesahnya. Saudara-saudari terkasih, berbicara mengenai keleluasaan, kiranya bacaan Injil hari ini bisa membantu kita untuk menyadari pentingnya memberikan keleluasaan bagi Tuhan untuk mewujudkan kehendaknya. Permohonan si orang kusta kepada Yesus, Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Menjadi contoh bagaimana ia tidak mau memaksa Yesus untuk mentahirkan kustanya. Sebaliknya, ia memberi keleluasaan kepada Yesus untuk dengan bebas mewujudkan kehendaknya. Dan dengan gendak bebas, kemudian Yesus menyembuhkan si orang kusta itu dengan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Rupanya peristiwa tahirnya si orang kusta itu menimbulkan sukacita yang tak terhingga, hingga ia melupakan pesan Yesus. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Karena lupa akan pesan Yesus, maka orang yang telah disembuhkan dari kustanya itu pergi memberitakannya kemana-mana, sehingga Yesus menjadi tidak leluasa lagi masuk ke dalam kota. Saudara-saudari terkasih, seperti halnya si orang kusta, kadangkala kita memberikan keleluasaan kepada Tuhan untuk mewujudkan gendaknya secara bebas. Namun, tidak dapat dipungkiri, kadangkala pula perkataan dan sikap hidup kita kurang memberi keleluasaan bagi Tuhan untuk mewujudkan kehendaknya secara bebas. Oleh karena itu, marilah kita mengupayakan diri agar tidak memaksakan keinginan pribadi kita kepada Tuhan. Namun, sebaliknya, senantiasa memberikan keleluasaan bagi Tuhan agar dengan gendak bebasnya, Tuhan senantiasa hadir dan berkarya dalam seluruh peristiwa hidup kita. Semoga Allah memberkati keluarga kita, Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus doakanlah kami. Sahabat Krimah Sampai jumpa dalam program berikutnya.